Terima kasih. Maksudnya kak Rai, jadilah kekasih saya selama itu dan cobalah untuk membuka hati kamu buat saya. Raihan menetap Eliza penuh harap. Eliza bingung harus jawab apa kak? Jawab Eliza polos. Tapi Eliza akan mencobanya. Benarkah? Terima kasih L. Raihan dengan wajah berbinar memeluk erat Eliza. Sedangkan Eliza mulai merasakan jantungnya berdegup kencang lagi saat berdekatan dengan Raihan. Apa ini jantungku? Apaku sakit jantung? Ceklek? Pintu terbuka terlihat Dr. Dano sedang mematung saat melihat Raihan memeluk Eliza. Ah dokter, apa sudah waktunya pemeriksaan? Ucap Eliza malu melepaskan pelukan Raihan. Maaf, saya cuma ingin memberikan ini untukmu, nona cantik. Dr. Dano berjalan mendekati Eliza dengan sebuah bungkusan di tangannya. Terlihat jelas gurat ketidaksukaan Dr. Dano melihat keadaan di mana Raihan memeluk Eliza. Ini apa dok? Tanya Eliza menerima bungkusan itu. Tadi saya bertemu teman sesama dokter dari luar negeri. Saya bercerita tentang kamu dan dia memberikan obat ini khusus dari luar negeri. Obat ini sangat terkenal di sana untuk kasus seperti kamu. Supaya kamu lebih cepat pulih? Jelas Dr. Dano pada Eliza. Terima kasih dok, saya jadi tidak enak merepotkan dokter. Sama-sama, tidak merepotkan kalau buat nona cantik. Ya sudah, kamu istirahat. Saya permisi dulu, ucap Dr. Dano pada Eliza sembari menunduk sopan pada Raihan dan berjalan akan keluar. Dokter, apa kita bisa bicara? Ucap Raihan pada Dr. Dano yang sedang memegang handle pintu. Silahkan, Dr. Dano keluar dan diikuti Raihan. Apa Anda menyukai Eliza? Tanya Raihan to the point pada Dr. Dano saat berada di koridor rumah sakit. Maaf Tuhan, apa saya harus menjawab? Itu masalah privasi saya. Jawab Dr. Dano sopan. Sebenarnya, saya tidak perlu tahu jawaban dokter. Saya cuma mau bilang kalau saya sayang dan cinta sama Eliza. Tutur Raihan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan bersandar di tembok. Ya, laki-laki mana yang tidak tertarik dengan wanita sepolos Eliza, cantik dan baik. Munapi kalau saya bilang tidak suka. Sama halnya seperti Anda, saya juga menyukai saat pertama kali bertemu. Tidak peduli, Anda adalah pemilik rumah sakit ini, tapi saya harap Anda tidak mencampur adukan masalah privasi dan pekerjaan. Saya bukanlah tipe orang seperti itu. Tapi kami sudah pacaran, dia sekarang adalah kekasih saya. Tiga bulan kan, ucap Dr. Dano yang sebelum membuka pintu tadi sempat mendengarkan percakapan Raihan dan Eliza. Dia pasti mendengarkan apa yang aku bicarakan dengan Eliza, batin Raihan. Maaf Tuhan, tidak peduli dia kekasih Anda buat saya selama belum melakukan hijab kobul dalam pernikahan. Saya akan berusaha untuk mendapatkannya meskipun Anda yang menjadi rival saya. Terlihat kesungguhan di mata Dr. Dano membuat Raihan tidak bisa menahan amarah. Kau? Raihan mengepalkan tangan, baiklah kalau itu keinginanmu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Raihan berlalu kembali ke ruangan Eliza, masih menahan amarahnya. Raihan yang biasanya bersifat sabar hampir saja tidak bisa menahan emosi. Dilihatnya Eliza yang sedang terlelap di ranjang, perlahan ia mendekati Eliza dan duduk di sebelahnya. Manis, cantik, wajah polos ini, semoga kamu adalah jodohku El. Rasanya aku tidak sanggup membayangkan hidup tanpamu, apalagi melihatmu bersama laki-laki lain. Cuk, Raihan menciup kening Eliza, aku menyayangimu, ucap lirih Raihan. Episode 2-4 Saat ini Eliza sudah berada di rumah kontrakannya, setelah diantar Raihan, 3 hari sudah Eliza dirawat inap di rumah sakit. Raihan dengan setia berada di sisi Eliza, dokter Danu yang mempunyai perasaan khusus pada Eliza pun tak sungkan-sungkan datang mengunjung Eliza. Di luar jam tugasnya, meskipun itu hanya sekedar membawakan makanan untuk Eliza, membuat Raihan selalu menahan rasa cemburunya. Kakak pulang saja, aku sudah tidak apa-apa. Eliza sedang duduk di ruang tamu bersama Raihan. Benar kamu sudah gak apa-apa? Saya jadi khawatir, kamu sendirian di rumah malam-malam begini? Justru malah kalau malam-malam begini, kakak masih di sini saya yang jadi khawatir. Hei, Eliza terkegeh dengan kata-katanya sendiri. Saya kenapa memangnya? Kan saya pacar kamu? Raihan menggeser duduknya mendekat pada Eliza, sedangkan Eliza meringsung mundur. Kok kamu ngapain? Tidak menjawab, Raihan malah semakin mendekati Eliza. Tangannya sudah mulai terangkat ingin menyentuh Eliza. Ini ada sesuatu di rambut kamu? Raihan mengambil dedaunan kecil yang entah dari mana bisa berada di rambut Eliza. Huuu, jantung hampir copot. Perasaan apa ini? Batin Eliza. Ya sudah, saya pulang dulu. Kamu istirahat kalau ada papa telpon saya. Saya juga sudah belikan makanan di meja. Raihan beranjak dan langsung mencium kening Eliza, sedangkan Eliza membulatkan mata terkejut. Kakak teriak Eliza dengan wajah memerah. Apa? Kan saya pacar kamu? Ya, meskipun masa percobaannya tiga bulan, ucap Raihan tersenyum. Raihan pun pergi meninggalkan Eliza yang masih cemberut. Mobil Raihan sudah berlalu dari depan rumah kontrakan Eliza. Kenapa akhir-akhir ini aku jadi selalu deg-degan ya kalau dekat dengan Kak Raihan? Kesokan harinya Eliza sudah bersiap-siap pergi kantor. Ia mengendarai sepeda mitiknya yang sudah berada di rumah kontrakan berkat orang suruhan Raihan. Sampai di perusahaan, Eliza langsung berkutat dengan pekerjaannya yang selama dua hari ia tinggal. Heran gue sama lo, dikit-dikit sakit gak masuk kerja. Emang perusahaan ini milik nenek moyang lo apa? Ucap Ernie pada Eliza. Bukan mbak, saya aja gak kenal sama nenek moyang saya. Jawab Eliza kesal karena merasa Ernie tidak pernah menyukainya. Dasar oon. Gue mempelan Ernie. Nih kerjain semua. Ernie memberikan setumpuk berkas pada Eliza. Terlihat Eliza mengernyitkan dahi melihat semua berkas yang ada di hadapannya. Maaf mbak, tapi ini kan bukan pekerjaan saya. Harusnya ini kan pekerjaan mbak. Eliza sudah kesal dengan Tika Ernie selama ini yang memanfaatkannya karena dia karyawan baru. Eliza memilih. Maaf, ternyata semua adalah tugas milik Ernie. Kamu sekarang mulai berani ya. Gue senior di sini. Ernie tampak kesal karena Eliza sudah mulai tidak menurutinya. Gue gak mau tahu kerjaan ini semua dan ini laporan yang harus lo buat. Dan lo tahu kan kalau gue dekat sama Bu Yola, apalagi Pak Randy, itu sepupu saya. Ancam Ernie. Bang ancam saya? Tanya Eliza. Terserah lo, nganggapnya apa? Ucap Ernie meninggalkan Eliza. Eliza kesal dengan Ernie. Sebenarnya ya selama ini sudah tahu ada yang tidak beres dengan Ernie. Hanya saja ia tidak ingin mencari masalah. Tapi lama-kelamaan setelah ia menyelidiki, semua yang dilakukan Ernie yang bekerja sama dengan Bu Yola dan Pak Randy akan sangat merugikan perusahaan. Tidak benar rasanya kalau ia membiarkan ketidakjujuran di depan matanya, ia pun mulai berkutat dengan semua berkas-berkas dan mengumpulkan semua bukti-bukti yang selama ini ia peroleh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!